Pemirsa pasca kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Mako Polresta, Bandung dan 26 Polsek jajaran perketat penjagaan di pintu masuk Mako. Personil yang berjaga di pintu masuk markas Polresta ataupun Polsek dilengkapi dengan senjata laras panjang dan juga rompi anti peluru. Pasca aksi terorisme bom bunuh diri di Mako Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu pagi kemarin sejumlah markas kepolisian mulai meningkatkan penjagaan di pintu masuk tak terkecuali Polresta, Bandung, bersama 26 Polsek jajarannya. Personil yang berjaga di pintu masuk markas Polres ataupun Polsek dilengkapi dengan senjata laras panjang dan juga rompi anti peluru. Selain dilengkapi senjata dan rompi, petugas juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap tamu yang datang ke Polres ataupun Polsek. Dengan cara setiap tamu yang datang wajib memperlihatkan isi tas mereka dengan dibuka sendiri oleh tamu tersebut di atas meja yang sudah disediakan. Bahkan polisi melakukan jaga jarak khawatir pengunjung membawa bom. Polisi gunakan penggeras suara saat meminta pengunjung memperlihatkan isi tas dan membuka jaket mereka. Setelah itu pengunjung diminta meninggalkan identitas ditukar dengan kartu tamu. Polisi juga melarang motor masuk ke dalam mako Polresta, Bandung. Saat ini di Polresta, Bandung maupun di 26 Polsek, di jajaran Polresta, Bandung kami melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan khususnya di bagian penjagaan. Sehingga masyarakat yang masuk ke Polresta, Bandung tidak langsung masuk, melainkan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu di meja yang sudah disediakan dengan jarak yang cukup dengan petugas jaga. Kemudian setelah itu baru menitipkan kartu tamu pengenal. Proses pengamanan ini akan terus dilakukan mengantisipasi aksi adanya terorisme, mengingat instruksi Kapolri terhadap seluruh jajaran agar...